Halo, jumpa kembali bersama saya Adi Chandra Di channel kami di Mesa Brasad, Auto Detailing Jakarta Hari ini kita ada pengerjaan Satu unit Toyota Alphard Dan Toyota Alphard ini sudah dikirim seperti biasa Hari ini cukup banyak pekerjaan di tempat kita ya Jadi ada Fortuner yang lagi di coating Dan ada Evoque yang lagi di periksa Terus ada Toyota Foxy di belakang Sama Honda CR-V juga mau di coating Nah, kalau mau lihat dulu boleh Oke, dan ada juga beberapa waiting list Seperti sementara ya Nah, ini ada S-Class Sebenarnya ini sudah dikerjaan dari kemarin Tapi ada masalah di ecunya Akhirnya dibawa ke bengkel dulu Sebelum akhirnya dikembalikan lagi di sini Dan ada satu waiting list lagi Yaitu Toyota Land Cruiser Ya, di konten kali ini kita menceritakan tentang pengerjaan Toyota Alphard ya Toyota Alphard yang baru grass Customer-nya juga baru kenal Kanan sih terima kasih atas kepercayaannya kepada kita Nggak pernah ketemu tapi udah ngirim mobil Mudah-mudahan nanti mobil lainnya juga dikirim ke tempat kami Dan seperti biasa Kita mulai dulu dari tahapan pen correction Mari kita saksikan bersama proses pen correction dan interior detail Serta detailing semua bagian di Alphardnya sebelum kita proteksi Jangan lupa Yang belum subscribe-subscribe dulu Saksikan sampai selesai Saksikan sampai selesai Saksikan sampai selesai Saksikan sampai selesai Oke, setelah kita melihat proses awalnya Dan kebetulan sekarang sudah malam Dan sebenarnya sudah waktunya untuk pulang Tapi kita ada lagi ngeperesin pintu ya Ada pintu yang rusak Jadi gini Kenapa perlu di coating Sebenarnya mobil habis di coating itu nggak Ya bisa Bisa dibilang Nggak 100% menjamin mobilnya itu Nggak bakal jamuran Ini sekarang ada mobil Lexus ya Yang udah di coating Sudah lebih Setahun lebih lah ya Nah Ini mobilnya Lebih parah daripada biasanya Bapak ini lumayan rutin ya Untuk maintenance Dan ini maintenance untuk yang ketiga kalinya Dan kali ini cukup parah nih jamurnya Ini kenapa perlu di coating Ya karena Ini kuncinya Karena dengan di coating Mobil anda kan Kita bersihkan semua Bagian luar dan dalamnya Jadi Nggak usah khawatir lagi Kalau mobilnya nanti Ya Kilometernya baru 21 ribuan Ya intinya Memang nggak ada coating yang Ya walaupun yang kita pakai itu Gridnya udah bagus ya Nggak ada coating yang 100% bisa nahan Dari Water spot Dan Ya barat-barat halus gitu Tapi setidaknya kita memberikan Garansi 2 tahun Dalam arti Misalnya Dalam 2 tahun setelah Mobil re-coating itu Ada Ya Apapun nih Mau kan mesinnya berjamur seperti ini Atau Interiarnya kotor Ataupun Kacanya berjamur Misalnya Kita kan bersihin semua Jadi Selama 2 tahun Nggak usah mikirin mobil lagi Selama 2 tahun Setiap kotor Datang ke tempat kita Lakukan maintenance Kita kan detail luar dalam Jadi Itu salah satu Manfaat dari Coating di tempat kita Jadi Bisa melakukan detail ulang Dengan Hanya cukup Membayar Di maintenance Oke Selanjutnya Kita saksikan Aplikasi Nano ceramic coatingnya Jangan lupa Buat Teman-teman yang senang dengan video ini Jangan lupa di like Di share Supaya video kami makin bergembang Dan yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa like 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 Kami kerjakan Dan Itu artinya Saya Adi Chandra akan Mohon pamit dulu Sampai jumpa lagi Di konten-konten kami berikutnya Dan jangan lupa Buat yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe dulu Di like Dan di share Kalau anda senang dengan videonya Sampai jumpa lagi Di konten-konten kami berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax